ini guys nih tuh ini udah di coak ya coaknya cuma di cutterin aja nih kalau ditutup jadi begini guys tuh rapetin guys Halo semuanya kembali lagi di channel inisial dimotovlog Alhamdulillah setelah lebaran kita produktif lagi ya setelah beristirahat ya beginilah terima kasih banyak banget nah sorry guys tadi ada ini makanan dulu sebelumnya inisial dimotovlog mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin Oke berhubung gua baru sampai juga ini di Bencel Om Krisna ya di baru bisa dikerjain oleh Mamang Edoi nah ini dia guys nih yang gue mau beresin adalah si uprit ya supra gua suprafit gua ganti klakson jadinya terhubung karena harus ganti klakson karena klakson sandarnya kecil banget ya terus juga ini stangnya agak bengkok eh bukan bengkok sih miring-miring kekak-kakak kekanan atau kiri ya kekanan ya kekanan gitulah jadi makanya gua kok agak bawahnya agak pegel jadi gua nggak pakai-pakai dulu set sebelum beres total ya Nah ini kan diganti jadi dual jadi pakai heladual biar suaranya trin-trin ya ini juga dari lainnya juga gue udah beli sepaket semuanya biar makin enak aja dibawa jalan jauhnya kalau kayak gini kan belum bisa dibawa jalan jauh ngeri laksonnya pelan banget ya itulah guys ya dan ini keadaan bengkel ya rame bisa dilihat ini ini motor yang turun mesin udah pada beres semua belum ya Oh turun mesin belum pada beres semua jadinya nah begitulah jadinya nih keadaan si uprit ini suprafit gua dipanggilnya namanya punya nama ya namanya uprit ini juga dede lagi bongkar tuh supraek mekanik dari Indramayu kalau Usman lucu-lucu gitu ya senyumnya ya manis-manis hahaha ini mekanik tiktok nih katanya nih eh berhubung baru dibongkar nanti kita lihat prosesnya ya bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channel inisial di motovlog nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari inisial di motovlog ya oke ini lagi dibongkar ya guys ya jadi kita lihat lagi selanjutnya pokoknya jangan sekip-sekip kalau kata sep mah ya eh jangan sekip-sekip jadi gini guys ini ditaruh di dalam ya doya biar nggak kena hujan maupun air jadi aman ya si rilainya nah karena pakai rilai tadi lebih aman nih rilai tadi lebih aman rilai tadi lebih aman baru satu loh kupingku langsung pengeng asli kupingku langsung pengeng langsung ngilang suaranya wah gila ini baru satu aja kenceng banget ya guys ya tinggal perakitannya doang ini kabel-kabelnya biar lebih rapi lagi ya ini udah ditaruh rapi begini jadi aman ini guys tuh lagi dimasukin lagi kabelnya ke selang udah tinggal perapian dong nanti penyusunannya dilihat-dilihat aja tadi bisa kedengeran ya guys satu aja kenceng bener gimana dua ini nih bisa-bisa kentrin-kentrin ini kenceng ini kita lihat dari posisi sebelah kiri ya guys ya karena ada di sini nih tapi kalau emang bisa diatur lagi nah gue pakai ini nih guys helah motorcycle hornset sound plus ini tadi sih busnya punya si relay-nya ya kotak relay-nya dan ini yang aslinya nih yang gue pakai ini ini bawaan waktu itu gue beli lagi karena yang lamanya udah mati klaksonnya waktu gue restorasi jadi ini gue beli yang biasanya aja yang punya supra juga tapi yang model supra-nya aja ternyata suaranya kecil kalau terlalu besar ya guys ya maka dari itu gue ganti lah nah ini guys tuh lagi di kupas lagi kabelnya biar di satuin ya biar nggak terlalu banyak makan kabel si relay-nya tadi udah dapetin ya apa udah dapet si kring ya nah iya udah dapet si kring juga gue lupa ngecek juga ini ada yang langsung ini langsung ada yang kabelnya ke aki ke plus jadi diatur semuanya ya guys ya oke ini kemasangannya pakai kabel bakar biar lebih rapi mantap mantap jiwa ini nih lebih enak jadinya nih kalau masang-masang begini tuh oke 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 pokoknya jangan di skip skip ini guys ya udah kepasang tadi tuh kirain mati satu kasonnya ternyata di kendorin dikit ya di setel dulu si twinnya ini nah makanya dari situ di lihat lagi tuh itu suaranya guys ya kenceng bener gue kirain rusak tadi ternyata di setel dulu udah takut aja nih seolah udah lama nih belum gue pasang ya barang ini gue beli udah lama terus baru bisa masang udah sekitar satu bulan lebih lah ada iya dua bulan lah si kason ini dari sebelum kuasa pokoknya berarti februari februari maret april ya udah tiga bulan lah berhubung tiga bulan ini baru bisa pasang karena waktu itu gue juga lupa naruh barangnya biasalah kalau kelamaan ini lagi diatur kabelnya kemana biar gak bingung juga kabelnya jadi biar rapih aja ya kabelnya dilihatnya juga enak ini juga udah mau selesai udah masuk yuhur juga ya guys ya jadinya sudah kabel selesai eh klakson selesai nah itu guys suaranya udah enak ya jadi udah aman di jalan kita ngelakson-lakson gak ribet-ribet lagi gak kadang mendem lakson gue yang tadi gue bilang ini mendem mendem tapi kadang-kadang cempreng kadang-kadang gitu lah ya mendem ini kesian ini disimpen aja nanti kalau ada yang mau gue kasih gitu buat siapa ntar tinggal setang beresin gue sih sebenernya pengen ngecat ini nih si behel tau nih si om mau gak ya ngecat ya kalau udah keharatan gini nih sekaligus ya maksudnya sekalian aja gitu ngecat kalau emang bisa ya mumpung wacanya panas juga ini cepet jadinya tapi dilihat dulu nanti ya masalahnya nih beresin dulu sama stang tuh guys udah oh iya ini dicoak ya nih yang ini guys ini dicoak buat si kabelnya seperti ini jadi enggak kalau ketutup ini kan kegencet ini ya kalau misalnya dicoak disini gak kegencet mungkin ini bisa nutuk gitu jadi nyari amannya juga biar gak eh kekikis lah maksudnya kalau kegencet terus kan lama-lama kekupas nih kulitnya kulit sininya nih walaupun tebal tapi kan lama-lama kena juga ntar oke ini guys nih tuh ini udah dicoak ya coaknya cuma di cutterin aja ini kalau ditutup begini guys tuh rapet kan guys tuh tadi kan enggak gak rapet gitu ini apaan ini oh itu lepas nah ini kayak gini kan rapi tuh mantap mantap jiwa ini mantap jiwa ini dia punya stiker-stiker sinyal makanya harus ada sinyalnya ada baterainya 100% menandakan ini 100% ya gitu gitu loh guys siap dah siap dah mantap jiwa ini tuh udah rapih lagi siap dah tuh apaan itu tuh oh bersih lagi mantap deh tinggal setang nanti ya setang berjalan hmm jalan dulu iya tuh ini mau dicoba dulu ya dicoba sama Edoi oh mantap jiwa jadinya nah ini guys ya stangnya langsung di setting bener-bener tadi dibawa jalan kurangnya kemana jadi udah aman ya selangnya klakson udah enak ya tinggal di iniin lagi dah dirapiin lagi semuanya beres yang penting klakson udah selesai ya tes lagi nah bisa kelihatan itu klaksonnya udah diganti helak jadi bisa dilihat lagi nanti si stangnya nih gua belum ngeliat lagi ya nah berhubung karena ini udah selesai juga tinggal pemasangan bodi udah moto kuas sama Edoi udah aman ya alhamdulillah ternyata 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 si behelnya tersebut ya si om karena lagi ngecat warna grey jadi kita belum bisa ngecat ya karena masih beda warna kalau udah beda kalau ada satu warna jentar dikasih kabar karena ngecatnya tadi gua pengen pake diton tapi karena ini bodi udah gue cek pake diton gua pengen di kompresor gantian sekarang oke udah sampe sini aja nih ya videonya bagi yang belum subscribe subscribe channel inisial di motovlog jangan lupa di nyalakan tombol loncengnya si Ayu kurma si Dio see you next video thanks for watching bye bye